Ganda campuran Praven Jordan melatih Daefa Oktavianti mundur dari babak 16 besar Indonesia Open 2022. Mudurnya Praven ini disebabkan alasan kesehatan yang dialami oleh Praven Jordan. Ganda campuran Praven Jordan melatih Daefa Oktavianti mundur dari babak 16 besar Indonesia Open 2022. Hal ini disampaikan pelatih Praven Vita Barisa di Istora Senayan Jakarta Kamis Siang. Vita menjelaskan Praven bermain apik tanpa kesakitan pada babak sebelumnya. Namun pada Kamis Pagi Praven alami syaraf terjepit di punggung bagian bawah yang membuat pelatih memutuskan menarik Praven melatih dari Indonesia Open 2022. Oleh ahli medis Praven dibita untuk istirahat sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan. Akibat cedera Praven ini, Indonesia tidak lagi memiliki wakil dalam Partai Ganda Campuran Indonesia Open 2022. Jadi memang ada syaraf yang kejepit, gitu aja, gitu. Nah, kemarin memang sebenarnya udah dilakukan banyak treatment, terus dia juga udah coba pakai korset. Sebelum ke Indonesia Master kemarin pun saya juga udah nanyain lagi sebenarnya, siap nggak kondisinya, gitu. Dia bilang, oke dia masih mau coba, mau main, karena dia mungkin kepengen juga main di depan publik sendiri kan. Gerakan mendadak yang terlalu cepat, yang dia nggak sadari, itu bisa kompresi ke syarafnya, gitu. Karena syaraf itu kan nggak seperti otot ya, dia bisa kembali normal lagi. Kalau syaraf itu kan nggak. Jadi memang sekarang yang terbaik memang harus rest dulu, gitu. Sebelumnya tim Ganda Campuran melatih Oktaviyanti Praven Jordan berhasil lolos ke babak 16 besar, usai menggalahkan pasangan Ganda Campuran asal Skotlandia. Praven Melati seharusnya akan bertanding di babak 16 besar melawan Malaysia. Sampai jumpa di video selanjutnya.